Bagaimana menurut si Mauludin tentang anak SMA yang hanya sekolah saja gitu ya? Ya karena tadi saya lihat bahwa si saudara Mauludin, sahabat Mauludin mengatakan bahwa Maswa kami sangat rugi sekali katanya ketika ada ketinggalan pelajaran dari dosen gitu Nah seolah-olah sama saja seperti bahwa anak SMA yang memang harus belajar saja Oh iya apa bedanya dengan anak SMA gitu ya? Mungkin langsung saya anggap mungkin tadi kita bahas dari tema awal itu tentang mahasiswa Tapi saudara Yusuf itu menanyakan mungkin kita analogikan kita bandingkan dengan anak SMA Nah terkait masalah anak SMA tadi sesuai pertanyaan Yusuf Itu yang sering sibuk-sibuk dengan kegiatan belajar Yang selalu fokus ke belajar dengan anak SMA Tapi tidak terlalu sibuk ke kegiatan di luar maksudnya ekstra Nah perlu kami sampaikan tadi di awal sudah kami bilang bahwasannya kewajiban yang pertama bagi seorang pelajar itu tadi apa? Belajar Nah itu yang pertama tadi Di lain kegiatan di luar bahwasannya tadi Bukan belajar ya? Itu ekstra kurikuler itu bukan kewajiban bagi seorang pelajar Yang pertama tadi kewajiban seorang mahasiswa pelajar itu adalah belajar Sedangkan untuk kegiatan di luar kayak contoh tadi ekstra kurikuler dari anak-anak SMA Itu kegiatan tambahan Itu kegiatan tambahan bukan kewajiban sebagai seorang pelajar Itu hanya sebagai kegiatan tambahan Nah jadi kalau dari Betul kan? Jadi dia belajar Belajar Sifatnya ekstra kurikuler Ini tidak wajib bagi mahasiswa atau di perguruan tinggi mahasiswa ya Kalau sedangkan di tingkat menengah atas itu ekstra kurikuler Nah ini yang ekstra kurikuler ini tidak diwajibkan bagi pelajar untuk mengikuti ekstra kurikuler Mungkin itu Oke Sepangat Bang Esop Saya sebenarnya kalau diskusi yang seperti ini Bahwa ada mahasiswa aktivis dan mahasiswa non-aktivis Itu memang kita yang menjadi problem kita hari ini adalah bagaimana mahasiswa itu dituntut Intinya Bang sepakat atau tidak gitu loh Kalau dikatakan belajar itu ya di dalam kelas itu loh kewajiban belajar Kalau yang itu-itu ekstra kurikuler Bang Mungkin saya tanggap belajar Yang pertama tadi mungkin kami memang tidak sepakat dengan sama saudari Yusuf bahwasannya Untuk mengikuti kegiatan ekstra kurikuler luar itu bukan kegiatan wajib bagi seorang pelajar Karena mahasiswa juga pelajar gitu ya Jadi kalau untuk sejenis ekstra kurikuler itu tidak wajib untuk mengikuti kegiatan tersebut Yang wajib bagi seorang pelajar atau mahasiswa itu tadi belajar Oke udah 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 langsung malu dinananya Mungkin langsung kami nanya Kita nanti kasihan yang nonton kelamaan Oke 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 terima kasih kepada moderator Mungkin ini segmen terakhir mungkin ya Atau ada segmen terakhir apa lain lagi Tanyolah dulu Oke kita dari kami Dikit yang ingin kami tanyakan kepada perwakilan dari mahasiswa aktivis Jika Tolong mungkin fokus ke pertanyaan kami Pertanyaan kami simple Jika orang tua di rumah Jika orang tua di rumah menanyakan kepada anak Kita otomatis seorang anak pasti ada orang tua kan Ada ayah atau ibu Nah ini yang pertama yang menanyakan ke anak itu ibu Ibu Jadi ibu kita di rumah atau mama atau mak atau bunda yang mungkin memanggil bunda mami segala macam Jika seorang ibu ini menanyakan terhadap anaknya Misalnya tadi kita contohkan yang mewakili hari ini Itu saudara Yusuf Yusuf mungkin melalui kontek telepon Yusuf sekarang lagi dimana? Sekarang lagi dimana? Karena tahu bahasanya ibu di rumah hari ini jam kuliah Yusuf Hari ini jam kuliah Yusuf Jadi ibunya nelpon Ternyata Yusuf sekarang dimana? Di kampus atau di tempat lain? Mungkin bagi saudara Yusuf Pasnian kegiatan hari itu Tumburan jadwal antara masuk kuliah dengan kegiatan ekstra Atau kegiatan organisasi di luar Nah pendapat Yusuf Jadi ditanyakan ibu Ini ibu yang nelfon Hari ini kan jadwal kuliah nak Apakah sekarang di lokal di kampus atau dimana posisinya gitu? Jadi mungkin itu yang dapat saya tanyakan kepada Yusuf Kami bisa jalan Oke terima kasih sahabat Maludin Sahabat Maludin ini sahabat karib saya Seperti itu Bodo amat lah Bodo amat langsung jawab Begitu ya Mungkin saya sedikit menyampaikan mungkin Apa yang disampaikan saudara Maludin Sahabat Maludin ini mungkin pengalaman yang benar-benar nyata Seperti itu Karena sering kita lihat bahwa Kadang di waktu kuliah Orang tua kita nonton TV Seperti itu Anggap saja ibu nonton TV Ternyata pas dengan jadwal kuliah anaknya Anaknya kok ada di TV Seperti itu Lagi ngapain kok gak kuliah Padahal anaknya ini Sedang melakukan pengubahan Seperti itu Sedang menyuarakan Sedang menyuarakan yang mana ini adalah kehendak masyarakat banyak Artinya dalam proses ini saya rasa Kami dari mahasiswa aktivis Kami harus memperjuangkan ini Karena mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat Bukan kita tidak menuruti atau menaati perintah dari orang tua Seperti itu Karena kami walaupun mahasiswa aktivis yang Orang tahunya mahasiswa aktivis itu adalah mahasiswa yang memang Ambradur Kacau Tapi mahasiswa aktivis hari ini Saya rasa Juga mahasiswa aktivis yang memiliki kompetensi Seperti itu Artinya ia berani Menyuarakan hak-hak masyarakat Jadi orang tua pun Dalam posisi ini Harus juga mendukung menurut saya Terlepas Apakah kuliah atau enggak Kuliah itu kan sebenarnya hanya proses Hanya proses pembelajaran Mencari ilmu Realitanya kan ilmu yang kita dapatkan Itu harus kita maafkan Seperti itu Nah ketika kita dituntut hanya belajar Belajar-belajar Ketika selesai kuliah Ketika kita selesai kuliah Baru kita menyuaratannya Ya saya rasa aktivisnya juga ada Kedua Agak sih itu Aktivis lu lewat Oke baik-baik Daripada tambah panjang ya Mungkin sebelum Ini gini-gini Ini belum segmen terakhir Nanti kita buat dua part Jadi ini Belum klimaks diskusi kita Jadi ada part dua mungkin nanti Sebenarnya tadi kami ingin menyangka sedikit dari Silahkan sangka dulu Silahkan sangka Kenyataan Yusuf mengenai jawaban yang kami tanya Sangka lah Tidak ditonton orang terserah Tadi kan saudara Yusuf mengatakan bahwasannya Sesuai pertanyaan kami Bahwasannya orang tuanya nepon Bahwasannya hari ini Orang tuanya itu tahu bahwasannya kuliah hari ini Nah tadi jawaban Yusuf Kebetulan hari itu anaknya sedang tayang di televisi Itu mungkin kebetulan Pas hari itu kebetulan tayang di TV Jadi mungkin Orang tua siapa yang tidak senang Ketika melihat anaknya masuk TV Mungkin begitu Nah mungkin kalau kita balik dari jawaban Yusuf Jika anaknya tersebut Orang tuanya tidak tahu masuk TV Tidak ada tayang di TV Terus gaduh-gaduh Iya kalau ada masuk TV Kalau udah ada Nah memang ini Dia Toh ternyata memang mengikuti kegiatan di luar Memang mengikuti kegiatan di luar Ini di luar jawaban lagi Berarti masuk TV Masuk TV Tapi memang dia Ngikut kegiatan extra Atau organisasi di luar Padahal hari ini Memang ada jam pelajar jam kuliah Berarti dua kerugian Jadi gimana Tidak dapat nilai Tidak dapat nilai dari Soen Kehadirannya kurang Partisipasi aktif di luar ke itu kurang Tidak masuk TV pula Nah itu bagaimana tanggapan seorang aktifis Untuk menyanggah yang demikian Karena jarang sebenarnya yang masuk TV Anak Mungkin begitu Bisa ada lagi Oke terima kasih Seperti ini Perlu kita pahami dan kita garis bawahi Bahwa menjadi aktifis itu tidak mudah Menjadi aktifis itu tidak mudah Banyak sekali Saya rasa Menurut pandangan saya Aktifis yang Hanya sekedar aktifis Hanya sekedar aktifis Artinya aktifis yang abal-abalan Hori-hori ya Hori-hori Tim Hori-hori Iya enggak Enggak kuliah Seperti itu Padahal Iya ada jam kuliah Nah dengan alasan Ada kegiatan di luar Kegiatan ekstra Artinya mengaku sebagai aktifis Nah aktifis ini bermacam-macam Ada yang memang aktifis yang Aktifis yang benar-benar Ingin memberikan pembahan Terhadap halaya umum masyarakat Ada juga aktifis yang Hanya mengambil gelar aktifis Hanya ngaku-ngaku doang Seperti itu Ngaku-ngaku aktifis Dalam praktiknya tidak Nah ini juga harus kita pahami bersama Bahwa jika hari ini Kita menjustifikasi Seorang aktifis Tidak bisa juga Tidak bisa juga Karena aktifis itu Bermacam-macam Ada yang memang Memang benar-benar terlepas Dia masuk tipi atau enggak Yang penting aspirasinya sampai Gitu ya Banyak sekali pola-pola aktifis itu Tuh Din Jadi enggak boleh se-uzon Iya benar Oke terima kasih Kalau disuruh pilih lah Din Mungkin kalau mahasiswa aktifis tadi Antara pelajar hari ini Dan mengikuti kegiatan di luar Jadi langsung jawab Bang So ternyata Karena memang kalau dari mahasiswa aktifis Itu memang langsung pilihannya Itu mengikuti proses perkuliahan Nah mungkin kalau dari saudara Yusuf Itu gimana Apakah memang Jika jatuhkan tumburan Itu memilih untuk masuk ke kelas Mengikuti jam perkuliahan Atau memilih untuk mengikuti kegiatan di luar Jadi taruh lah Bang ini Seorang aktifis yang nian Itu yang ditanyakan Malo Din Oh udah dapet masuk TV Dapet pelajaran Itu gimana Karena kan tiap hari ada reporter Boleh saya ngopi dulu Silahkan Terima kasih pak Tolong several Lihat mair ada Tidak Lihat benda Lakitu Jalhin Terima kasih.